Nama permandiannya Bunga Eja, tapi kenapa namanya Doli? Orang Bunga Eja itu memang mengenanya tempat ini adalah Doli, karena mata air ini di bawah kaki gunung Doli. Yang pengelola di sini semua kan rata-rata orang hasil di sini, jadi Alhamdulillah itu juga sudah membantu masyarakat di sini untuk mendapatkan penghasilan di setiap bulan. Dari mana kita tahu Pak tempat ini? Dari postingannya orang di Facebook, bilang ada tempat wisata baru di bagian barus. Kita dari Pangkep, Dik? Iya, dari Pangkep. Sama siapa? Sama sepupu, keluarga, anak, istri, sama om, tante. Apa yang paling dinikmati Pak di sini? Pemandangannya bagus, suasananya, kolamnya juga bagus. Cuma kurang luas kolamnya. Oh, kurang luas juga? Kalau suasananya bagus sekali, karena ini kan pegunungan. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Akbar Hamdan. Selamat datang di program baru Pajar QAIDI. Di dalam program Incept Story. Inilah segmen Desata. Terima kasih telah menonton! Ada sebuah permandian yang belakangan ini cukup viral di masyarakat kita. Namanya cukup unik. Permandian Doli. Tapi jangan salah kaprah dulu ya. Doli yang ini tidak ada hubungannya dengan bekas wisata hitam di Surabaya itu. Ini adalah wisata alam yang berlokasi di Kabupaten Maros. Tepatnya di Desa Tukamasuya, Kecamatan Bantimurung. Jaraknya sekitar 38 km dari pusat kota Makassar. Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam lewat jalur darat. Namanya memang unik, tapi bukan itu yang bikin kami tertarik. Melainkan cerita dibalik terbangunnya tempat wisata ini. Assalamualaikum. 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 Ayo Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini Pak sudah disambut. Ini kalau hari akhir Pekan memang rame seperti ini ya Pak? Ya kalau kerana yang tertentu saja Pak. Biasanya hari Sabtu Minggu. Hari-hari biasa ya agak seti. Agak seti ya. Ini sejak tahun berapa Pak? Ya Pak. Pembangunannya? Oh pembangunannya? Pembangunannya bersumber dari dana desa di tahun 2019. Ya saya dengan garang kurang lebih 500 juta. Di tahun 2020 juga kami anggarkan sekitar 500 juta, 580 juta. Jadi total anggaran ini 1,1 miliar 2 tahun. Itu bisa mungkin Pak diceritakan bagaimana proses sampai doli ini dipilih untuk menjadi tempat wisata. Ter sekaligus juga sebagai bundes. Tempat ini awalnya adalah tempat pengambilan tanah untuk tanggul pengairan. Sejak tahun 1997 itu penyairan sudah dipermaningkan sehingga tempat ini menjadi tempat rawa-rawa. Dan itu tidak pernah lagi dipungsikan. Ya karena pemerintah desa dengan dana ADD sehingga pemerintah desa membuka peluang ini untuk dijadikan menjadi tempat wisata desa. Jadi fungsinya di sini adalah pemberdayaan masyarakat. Karena pemerintah desa cuma membangun setelah itu diserahkan ke bundes. Bundes bekerjasama dengan Port Darwis. Orang-orangnya Port Darwis ini adalah masyarakat di sekitar sini. Pemerintah desa dan bundes menggunakan sumber mata air untuk membangun kolam ini. Bagaimana kalau kita ke sana dulu Pak? Lihat seberapa sumber mata airnya. Oh ini di kanannya Pak. Alirannya. Inilah sumber mata air kolam wisata Bunga Eja yang berapa puluh tahun itu dikunakan cuma untuk pengairan. Sekarang ini sudah dua kali fungsinya selain pengairan juga sebagai tempat wisata. Maaf Dut saya ganggu di sebentar. Ini kalau Bungdesnya sendiri itu terbentuk dari tahun berapa? Kalau Bungdesnya sendiri terbentuk pada tahun 2014. Dan awal mulanya itu Bungdes. Kami dipercayakan memberikan modal dari pemerintah desa. Dana desa itu sebesar 10 juta. Dari dana desa itulah mulai dari 10 juta awalnya. Sampai tahun 2016. Ada juga kan di Bungdes itu banyak jenis-jenis usahanya Pak. Bukan saja berapa usata tapi simpan pinjam. Terus dia punya usaha perlengkapan pengantin. Penyewaan tenda. Ada juga dia punya alat sum system. Terus ada juga kami punya gedung Bungdes juga. Seperti Bungdes Marbe gitu Pak. Itu sudah sering dipakai warga sekitar untuk melangsungkan hajatan? Sudah Alhamdulillah sudah banyak. Sudah dipakai untuk pengantin, untuk hajatan, untuk orang meninggal. Semuanya Pak. Termasuk kursi, tenda. Terus kami juga punya toko itu juga. Ada juga karyawan. Jadi itu yang anak-anak yang tadinya tidak punya pekerjaan juga Pak. Dia juga sudah menghasilkan perhasilan di Bungdes. Dan untuk wisata ini mudah-mudahan ke depannya ini bisa menghasilkan pendapatan asli desa untuk di desa. Untuk desa karena saya melihat ada perubahan selama ada ini wisata Pak. Perubahannya seperti apa? Ya sangat luar biasa ini dari pemerintah desa karena dengan adanya wisata semakin banyak juga membantu masyarakat. Untuk yang seperti tadi yang Pak Desa katakan bahwa bisa membantu masyarakat yang tadinya tidak ada punya pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan. Dan rata-rata juga kan seperti yang tadi katakan sama Pak Desa bahwa yang pengelola di sini semua kan rata-rata orang hasil di sini. Jadi Alhamdulillah itu juga sudah membantu masyarakat di sini untuk mendapatkan perhasilan setiap bulan. Oh iya kayaknya di sini dulu di balik-balik ya kalau ada kopi saya kopi susu mau kopi susu. Dan ini apakah ada kopi susu? Berarti semua kopi susu saja semua ini? 245. Signal memang kalau di sini dia pakai apa? Ya sikatnya agak kurang. Semua provider dia mulai telkomsel, ekssel apa semua? Rata. Oh merata. Jadi tadi kita Pak pakar sewaktu kita baku ya di mana? Di sini nih? Oh cuma masuk di sini. Permandian doli dibangun dengan menggunakan dana desa tuta masya sejak 2019 lalu. Jadi doli ini merupakan salah satu produk badan usaha desa atau bundes setempat. Nama bundesnya karya bersama. Jadi permandian doli dikerola oleh bundes dan di tahun keduanya sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Karena mulai ramai, warga setempat banyak yang membangun kedai-kedai makanan. Setidaknya itu dulu untuk sementara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ini Pak, team baru dari salah satu bundes yang ada di Maros. Yang mengelola kolam permandian Bungai Jaya. Oh Tukamasea desa. Tukamasea di satu konteks Tukamasea. Sebenarnya Pak, Maros ini kira-kira bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap desa-desa untuk memajukan desanya melalui dana desa? Ya, memang ke depan ini yang memang kita harapkan. Bagaimana semua desa, ini kan sekarang sudah punya BUMDES. BUMDES ini kita harapkan bisa mandiri. Dia bisa melakukan kegiatan yang inovatif. Kegiatan yang produktif untuk desanya. Sehingga BUMDES ini produktif. Misalnya, ini kan dari Tukamasea kan? Oh ya, Tukamasea. Ini salah satu desa wisata. Jadi dia punya potensi wisata. Namanya Kolam Doli. Nah ini yang dikelola langsung oleh BUMDES. Jadi harapan kita kalau objek wisata Doli ini berkembang, ini bisa menjadi penghasilan desa. Yang meningkatkan nanti juga. Kesehatan memberikan multi-efact player. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi, PAD desa itu berasal dari misalnya wisata tersebut. Ya, nanti apakah memang PAD itu dimanfaatkan untuk pengembangan tempat wisata itu. Ataupun juga bisa jalihkan ke hal-hal yang memang diperlukan oleh desa. Sehingga desa nanti bisa mandiri. Ini salah satunya. Kemudian desa-desa lain yang punya potensi alam, punya potensi misalnya pertanian. Nah, BUMDES itu bisa mengolahnya. Nah, ini harapan kita. Sehingga BUMDES-BUMDES ini nanti bisa menopang terciptanya desa-desa mandiri di Kabupaten Mara. Oke, Pak Bupati, terima kasih banyak atas peringmuannya. Sehat-sehat sekali ya. Sukses terus, Pak. Salam sama teman-teman. Siap. Inilah kekuatan dari dana desa. Anggarannya dikelola bersama dan hasilnya dinikmati bersama. Desa Tukamahsyat telah membangun perbandian doli. Ini patut dicontoh oleh desa lain tentang bagaimana memberdayakan anggaran desa untuk kemajuan desa dan memberdayakan masyarakat kita itu sendiri. Terima kasih telah menonton!